Nah, Jalan Asia Afrika adalah salah satu jalan yang bersejarah di Bandung. Nah, di sana juga banyak sekali bangunan-bangunan yang menjadi saksi sejarah konferensi Asia Afrika. Dan rekan kami, Desi Giuliani, mengajak kita semua untuk berjalan-jalan di Jalan Asia Afrika. Jalan Asia Afrika merupakan jalan tertua di kota Bandung. Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Raya Pos yang dibangun tahun 1811 oleh Herman William Dindels, Gubernur Jenderal Belanda saat itu. Setelah kemerdekaan, jalan ini tetap menjadi salah satu jalan utama yang menghubungkan Bandung Timur dengan Bandung Barat. Sejumlah tempat bersejarah ada di sini. Salah satunya, Hotel Zavoy Homan. Hotel berarsitektur art deko yang dibangun tahun 1811. Keberadaan Hotel Zavoy Homan hingga kini bukan hanya menjadi kebanggaan warga Bandung saja, namun juga masyarakat dunia. Di hotel yang berumur ratusan tahun ini, para pakoh dunia pernah menginap di sini pada saat konferensi Asia Afrika tahun 1955. Mereka diantaranya adalah Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, kemudian ada juga Perdana Menteri Birma Uno, dan Perdana Menteri Republik Rakyatina Zou Enlai. Selain Zavoy Homan, ada juga Gedung Merdeka. Gedung ini pernah digunakan sebagai tempat konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kini Gedung Merdeka menjadi museum yang menyimpan benda koleksi konferensi Asia Afrika. Tak hanya Hotel Zavoy Homan dan Gedung Merdeka, di sini juga terdapat bangunan tos serba pertama di kota Bandung yang dibangun pada tahun 1859 dan kini menjadi kantor bank. Arsitektur ketiga bangunan tersebut tidak ada yang berubah dan tetap mempertahankan keasliannya. Tahun 1955, Presiden Soekarno bersama dengan para delegasi dari benua Asia dan Afrika melakukan perjalanan dari Hotel Zavoy Homan menuju Gedung Merdeka. Dan perjalanan dari Presiden Soekarno dan para delegasi ini dikenal dengan istilah historical walk. Dan pada saat perayaan peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika tanggal 24 April nanti, Presiden Joko Widodo bersama dengan para delegasi dari benua Asia dan Afrika akan kembali mengurang sejarah di jalan kaki dari Hotel Zavoy Homan menuju Gedung Merdeka. Desi Juliani, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Tinggal lima hari lagi menuju pelaksanaan puncak dari peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Berbagai persiapan pun sudah menuju akhir. Tinggal sentuhan-sentuhan terakhir saja untuk mempercantik kota Bandung. Dan rencananya nanti tanggal 24 April, hari Jumat, akan ada napak tilas yang dilakukan oleh para delegasi KAA tahun ini untuk melakukan historical walk dari Hotel Zavoy Homan ke Gedung Merdeka. Arni. Irfan Duyastono melaporkan langsung dari Bandung.